Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melanjutkan proses pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Rabu 14 Januari 2015, Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto menjelaskan, desakan disampaikan mengingat yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. ...bahwa seseorang yang sudah dinyatakan tersangka oleh KPK, maka KPK sesuai dengan sikap yang selama ini sudah diberikannya, maka kita harus konsisten, kami harus konsisten meminta untuk tidak dilakukan pelantikan. Dan itu sikap yang biasa sudah dilakukan oleh KPK selama ini. Selasa 13 Januari 2015, KPK telah menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Budi diduga menerima suap saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri. Antara tahun 2003 sampai 2006.